Kalau sistem saya kan sistem sendiri ya mas ya, itu kan sendiri gitu Jadi misalkan dalam satu bulan itu terkumpul uang ada misalkan 50 juta 50 juta, nah nanti dikurangi uang belanja, sewa lapak, terus bayar karyawan Dan segala macem lah ya, buat listrik dan transportasi segala macem Nah misalkan kurangnya 30 juta semua Jadi yang 20 juta berarti kan laba saya Jadi udah sangat detail sekali pembukuannya mbak Ini lagi proses apa mbak? Pembuatan kulit Bulan puasa jam operasionalnya jam berapa mbak? Jam 5 pagi Soalnya siang sudah pulang Oh gitu Iya Ini ada berapa mbak jumlahnya nih glutrisole? Kurang tau ya masalahnya kan gak kayaknya Tidak dihitung mbak ya? Engga Tapi lebih dari 100 sih Lebih dari 100 Ini dengan mbak siapa ini? Yuda Mbak siapa? Yuda Mbak Luda Iya Ini beef raw food Beef? Beef raw food Beef raw food Kayaknya di tiga ini mbak ya? Yuda Yuda Buat berapa picis mbak? Ini udah Bapaknya Dan mau 4 box 1 boxnya isi 32 Sama jam operasionalnya jam 5 mbak ya maksudnya Iya jam 5 Sampai? Kadang sampai jam 2 atau jam 3 Khusus bulan puasa ke gimana? Iya khusus bulan puasa Sosis Oh sosis Iya dengannya sosis Isinya sosis ya? Iya Sosis sama keju Udah berapa picis mbak ini mbak? Ini masih mulai Oh masih mulai? Iya Ini sama mbak? Isi mbak satu box? Satu box Satu box Sama 32 32 ya? Kalian kan picol kan Kadang orang suka yang manis Kadang nggak suka gitu kan Tergantung Tapi yang best sellernya yang mana mbak? Yang best seller itu Smoke beef mayo Smoke beef mayo Iya Jadi berapa mbak harganya itu? Harganya 4 ribu 4 ribu ya? Ya paling mahal sendiri Tapi ya west best seller Itu per hari Habis berapa? Satu hari Bisa sampai seribu Bisa sampai seribu mbak? Iya Apalagi sekarang kan bulan puasa mas Nah ini bulan puasa Nah ini Nah ini bulan puasa abis berapa mbak ini? Bicis mbak ini? Lumayan Lumayan Dua kali lipat atau itu? Iya Dua kali lipat Alhamdulillah Iya Berkah Ramadhan Ini jam operasionalnya mulai jam berapa mbak di rumah produksinya? Kalau di rumah produksi mulai dari jam 5 pagi Jam 5 pagi sampai? Iya Sampai jam 3 Kalau hari biasa ini? Kalau hari biasa ini? Kalau hari biasa jam 7 Jam 7 sampai jam 5 Jam 7 sampai jam 5? Iya Kalau liburnya? Liburnya seminggu sekali Seminggu sekali ya? Iya Atau hari apa gitu enggak mbak? Rolling Oh rolling Iya gantian Bergantian liburnya Jadi setiap hari ada proses pembuatan kulit risol gitu mbak ya? Iya setiap hari kita produksi terus Ini bikinnya cepat sekali mbak ya? Hehehe Harus cepat mas karena kita udah bikin ribuan risol Atau membutuhkan tambahan lagi mbak karyawan mbak? Iya insya Allah kita tambah karyawan lagi Ini udah Berapa mbak? 32 32 ya? 32 Mbak ambil ini mbak Terus selanjutnya mbak? Ini mayu pedas saas keju Oke Ini kalau perharinya laku berapa pikir sih mbak? Ini 700 lebih 700 ya? Iya Dalam bulan puasa ini yang mayu pedas saas keju juga Best seller juga mas Hmm Soal mungkin pedas ya Sama juga mbaknya di panggungan juga Iya Ini ada berapa outlet mbak? Sekarang alhamdulillah 6 outlet Ya outlet yang paling rame di outlet yang ke berapa mbak? Sekarang yang paling rame itu tunggul wolong Itu cabang ke berapa itu? Cabang kedua Cabang kedua iya Oh yang vlog kemarin mbak? Iya bener Ini tuh kirim ke outlet Mungkin jam berapa mbak? Kirimnya itu kalau sekarang mulai dari jam 12 kita udah berangkat Terus outletnya buka jam 1 Jam 1 sampai? Jam 1 sampai? Jam 1 sampai jam 7 Jadi ini udah selesai mbak ya? Udah selesai manir Selanjutnya mbak? Selanjutnya Kan nanti sore kan langsung dikirim teman Saat siang Masuk ke chiller juga gak apa-apa Gak usah masuk freezer Nah tinggal ditumpuk Ini Kurilnya? Oh kuril? Iya kita ada kuril sendiri Mulai jam berapa mbak? Mulai jam 12 Ini jam 12 ya? Iya Sudah Ini dibuat stok hari ini? Hari ini Hari ini langsung kirim Kalau usaha itu jangan takut untuk gagal Terus waktu Ini saya ya mas ya Waktu dulu buka usaha itu Gak nyangka Kalau mau jadi seperti ini Gitu ya Waktu dulu itu mas Pas Bikin adonan Modal itu juga minim Itu modal berapa mbak? Dulu itu modal Gak sampai Gak sampai 200 ribu lah mas Gak sampai 200 ribu Awalnya lihat dari Youtube Cara bikinnya gimana Buka dari Google gitu Terus Kok pertama bikin pecah Jualan Kadang Sehari itu dapat 75 ribu Sehari juga dapat 100 Terus menang Gak nyangka mau buka Cabang-cabang dan cabang lagi Sampai sekarang Kalau suami itu mas bagiannya sendiri-sendiri Iya Kalau suami itu bagiannya Kayak cari lapak gitu Cari-cari sewa Sewa tempat lah gitu kan Harga sewa Harga sewa Paling mahal itu Biasanya kalau yang Paling deket dari Deket kampus Itu paling mahal Itu berapa mbak? Perbulannya 750 750 Ya Itu yang Harga sewa yang mana Murah mbak? Harga paling murah 500 500 ya Dalam satu bulan Tiga kali libur Rolling Jadi gantian Jadi kalau misalkan Anak outlet ada yang libur Kita ganti dari Anak produksi Hmm Jadi produksi kita lempar ke Di outlet Dan tidak kosong gitu Iya Jadi kan outlet tetap Buka gitu loh mas Setiap hari tetap buka Ya Kalau di Produksi sama? Kalau di produksi Kita liburnya Satu bulan empat kali Satu bulan empat kali Iya Jadi sistemnya rolling juga ya? Rolling Jadi setiap hari kita tetap ada produksi Ini yang menarik satu nih mbak Ini kan ada yang kurir nih Nah kurir kalau libur gimana nih mbak? Kalau kurir libur Iya Jadi saya yang gantiin sendiri Iya Oke Oke Iya gantian sama suami Dan untuk Yang risomayo mbak Yang Untuk saat ini yang paling Laris tuh yang Rasa apa sih mbak? Yang laris tuh tetap mas Mas masih semok beef mayo Semok beef mayo Semok beef mayo Semok beef mayo Iya Terus bulan puasa ini Alhamdulillah juga Risol mayo pedas Itu juga Lakuk laris Jadi per hari berapa? Hampir sama sama Smok beef Hampir itu seribu mas? Hampir Tiap outlet itu udah Beda-beda Ada berapa mas sekarang? Alhamdulillah sekarang ada 12 orang 12 orang? Iya Berarti yang di outlet? Di outlet 6 6 Terus yang disini 5 Yang disini 5 Kurirnya 1 Kurirnya 1 Kurir 1 ya? Itu per bulannya kak kulit itu berapa sih mbak? Untuk gaji karyawan Kalau gaji karyawan Di produksi mas ya Ya Kalau di produksi itu Satu orangnya tuh 1.2 juta Kalau di outlet? Kalau di outlet sama Cuman yang membedakan tuh jam Waktu kerjanya Kalau yang di outlet itu 12 jam Kalau yang di produksi itu 10 jam Ya tapi kerjanya berat ya di produksi Terus Terus kadang ya Aku kasih Bonus Bonus Satu minggu sekali Ya buat makan Buat beli minum Kayak gitu ya Terus kalau yang di outlet itu mas Saya mainnya bonus Jadi buat nambah Semangatnya mereka jualan Gitu Jadi aku begini Misalkan Kamu bisa jual 300 pisas risol Itu bonus kamu itu 5 ribu Misalkan sehari itu Dia bisa jual 600 risol Berarti kan udah 10 ribu Kalau 10 ribu Satu hari 10 ribu Satu bulan udah berapa? Dikalikan Nanti saya tambahin di gaji Kayak gitu Untuk hari liburnya apa? Untuk hari libur Di produksi kita 3 kali 3 kali libur Yang di outlet Di outlet 3 kali Prinsip saya itu mas ya Yang penting satu konsisten Kalau Niatan kita jual risol Yaudah Kita harus tekun di risol Jadi harus fokus gitu Harus fokus Itu juga Mulai dari Bahan-bahan Juga kita cari yang premium Kayak gitu Terus Kayak isian Biasanya kan Kalau orang Udah Rame Kayak gitu ya mas ya Mungkin kita kurangi dari Segi porsi atau gimana Kayak gitu Nah kita tetep Tetep Malah kita tambahin mas Kita tambahin isian Tapi juga harga Kita naikkan sedikit Kayak gitu Tepuk 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 Terima kasih.